Intro Bagaimana supaya kita ditutupin dosa-dosa kita Sama Allah SWT Gak dibongkar di dunia Gak dibongkar di akhirat nanti Yang pertama jamaah kalau antum ingin Dosa-dosa kita ditutupi di dunia Hendaklah kita menutupi aib saudara kita Jangan suka membongkar aib saudaranya sendiri Fulan melakukan ini dibongkar diceritakan Seharusnya kau tutupi Rasulullah SAW mengatakan Man satara musliman sataraullah Barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim Maka Allah akan menutupi aib Sedangkan di majlis-majlis yang kita lihat Banyak orang menghibai saudaranya Itu bongkar aib Dia ceritakan kekurangan fulan Dia ceritakan kesalahan fulan Dia makan bangkai saudaranya Lalu engkau berharap Menutupi Kekurangan dirinya Dosa-dosamu Allah bisa bongkar Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Barang siapa yang suka mencari-cari Kesalahan saudaranya Dia ikutin Aib saudaranya Ya kalau mungkin dia seorang ustaz Dia cari-cari kesalahan ustaz lewat ceramahnya Dia cari-cari sampai dapat Ustaz berbuat salah Ustaz berbicara mungkin juga lupa Sehingga dia yang sampaikan salah Tapi kita ujilah hati-hati Orang yang mengikuti aib saudaranya Dia cari memang Kesalahan saudaranya Maka Allah akan mencari kesalahan antum Kalau Allah cari kesalahan antum Semua sudah tercatat Maka orang yang Allah cari kesalahannya Akan Allah bongkar Dosa-dosa dia Walaupun dia di dalam rumah Maka yang ingin Aib-aibnya ditutupi Sama Allah SWT Kita berusaha untuk menutupi Aib saudara kita Dan jamaah Kita harus tahu Orang yang melakukan dosa Pertama kali Insya Allah dia akan topah Dan biasanya orang yang ketahuan Seperti maling pencuri Itu hampir gak ada Yang pertama kali dia mencuri Lalu dia ditangkap Allah masih menutupi Aib-aibnya Abu Dawud Rahimahullah Dalam kitabnya Az-Zuhd Merilatkan sebuah asal dari Anas bin Malik Radiyallahu ta'ala Anhu Utia Umar Bisya bin Qatsar Dibawa kepada Umar Seorang pemuda Yang ketahuan mencuri Lalu orang ini mengatakan Wallahi ma saraktu Qablaha qab Demi Allah Aku belum pernah mencuri Sebelumnya Aku belum pernah mencuri Sebelumnya Faqala Umar Gazabda Bohong Justa Wallahi ma kanallah Liusri ma'abdan Inda awali zamlin Kata Umar Gak mungkin Demi Allah Allah itu gak mungkin Menangkap seseorang Memberikan sanksi Kepada seseorang Dengan awal dosa yang dia lakukan Artinya Allah tutupin dosa dia Gak mungkin Lalu di redline Ali setelah dipotong Tangan orang ini Ditanya sama Ali bin Tualim Ali bin Abi Tualim Benerkah itu Pencurianmu yang pertama Enggak Anas sudah berulang kali Sekarang udah dipotong tangannya Wallahi ma'ab Nih yang kedua Kalau ingin Kita ditutupin Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan terus-terusan Melakukan dosa tersembunyi Jangan Ada orang-orang yang Masya Allah Di luar ingin Selalu kelihatan baik Masya Allah Tanpa orang soleh Senyumnya Melelehkan hati Penampilannya Menandakan orang yang beriman Tapi Kalau dia sedang sendirian Sedang gak ada yang melihat dia Dia melakukan dosa Tanpa peduli Sama Allah Jalla Jalla Ingat Dalam sebuah hadith Yang Rasul S.A.W. Menceritakan Akan datang Akan datang nanti Pada orang yang Bawa pahala yang Putih Bersih Subhanallah Pahalanya banyak Seperti Jajaran Gunung Tihamah Yang ada di Jazirah Arab Bigon Putih Masya Allah Faya Jaluhallah Haba'an Mansur Lalu Allah Jadikan debu yang Berterbang Itu para sahabat Mereka mengatakan Ya Rasulullah Sifhum lana Jallihim lana Ya Rasulullah Tolong sifatin mereka Siapa sih mereka Tunjukkan kepada kami Supaya kami gak jadi Seperti mereka Ammaha'ula Mereka itu seperti kalian Solat malam Seperti kalian Solat malam Bukan orang biasa-biasa Masya Allah Tapi Iza Kholau Bimahari Bimahari Milla Intahakuha Kalau mereka Sedang sendirian Dengan yang Allah haramkan Mereka langgar Itu Maka yang itu Masih ingat Bagaimana Imam Ahmad Bin Hanbal Ketika Mendengarkan Bait Syair Yang Ada yang Tanya Gimana Hukumnya Menasyidkan Nasid-nasid Tanya Seperti apa Nasid itu Lalu Imam Ahmad Dikasih contoh Sama orang ini Iza Iza Kala Lirabbi Amastahyaita Ta'sini Watukhfiz Zamba An Khalqi Kata Imam Ahmad Coba kau ulangi Lagi Diulangi Itu Imam Ahmad Masuk rumahnya Menangis Sebelum Wallah itu Imam Ahmad Apa Arti Bait Syair Apabila Ruhku Berkata Kepadaku Apa Kamu Tidak Malu Berbuat Maksiat Kepadaku Engkau Semunyikan Dosa Itu Dari Makhluk Engkau Tidak Kepingin Orang Tahu Dengan Dosa Dosamu Tapi Engkau Tampak Kendosamu Kepadaku Maka Orang-orang Jamaah Yang Terus Berbuat Dosa Yang Tersembunyi Kebaikannya Nampak Tidak Punya Kebaikan Tersembunyi Maka Yang Seharusnya Kita Sembunyikan Itu Amal Soleh Rasulullah S.A.W. Mewasiatkan Kepada Kita Liyakun Li ahadikum Khib'un Min amalin Soleh Hendaklah Sebagian Kalian Ini Memiliki Khib'un Sesuatu Yang Tersembunyi Dari Amal Soleh Antum Sembunyikan Amal Soleh Usahakan Tidak Ada Orang Yang Tahu Sampai Antum Mati Kalau Antum Berbuat Amal Soleh Antum Sodakong Antum Bantu Orang Sampai Mati Kalau Bisa Tidak Mudah Mudahan Itu Yang Akan Membuat Allah Menutupi Dosa Dosa Karena Antum Menutupi Amal Soleh Bukan Malah Perbanyak Amal Dosa-dosa Pada Waktu Tersembunyi Kemudian Yang Ketiga Agar Kita Mendapatkan Ditutupin Dosa Kita Sama Allah Nanti Di Dunia Dan Di Akhirat Jangan Suka Menceritakan Dosa Jangan Suka Rasulullah S.A.W. Mengatakan Kullu Umati Mu'afa Illal Mujahirin Semua Umatku Itu Akan Dimaafkan Kecuali Orang Yang Berbuat Dosa Terang-terangan Berset Gimana Orang Berbuat Dosa Terang-terangan Wallahi Jamaah Ketika Fitrah Sudah Rusak Orang Tidak Malu Berbuat Dosa Terang-terangan Lalu Mbi Menjelaskan Dimana Berbuat Dosa Terang-terangan Di antara Bentuk Berbuat Dosa Terang-terangan Ini Ini Salah Satu Model Seorang Seorang Yang Malam Hari Berbuat Dosa Kemudian Di Pagi Harinya Allah Tutupi Dosa Allah Tidak Bongkar Ketika Dia Berbuat Dosa Lalu Dia Cerita Masohib Pagi Hari Dia Mengatakan Aku Telah Melakukan Dosa Ini Dosa Ini Tadi Mau Ada Yang Berzina Menceritakan Perzinaan Ada Yang Berzina Di Masa Sekarang Kemudian Mempublikasi Perzinaan Dan Hati-hati Kita Bicara Menutupi Aib Saudara Kita Jangan Sampai Antum Menjadi Orang Yang Ikut Menyebarkan Kemaksiatan Dan Perzinaan Ada Video Dapat Video Orang Berzina Kemudian Di Upload Atau Kemudian Disebarkan Via WA Kemudian Antum Ikut Menyebarkan Hati-hati Allah Bongkar Kesalahan Antum Seharusnya Antum Tutupin Tidak Ikut-ikut Menyebarkan Hal Itu Kalau Antum Benar Memang Ingin Menegakkan Amar Ma'ruf Nahimungkar Antum Datang Bawa Itu Sampaikan Kepolisian Atau Datang Kepolisian Orang Yang Berikan Nasihat Maka Ini Termasuk Menyebarkan Jamaah Atau Berbuat Dosa Terang-terangan Tadi Orang Berbuat Dosa Malem Paginya Dia Cerita Atau Dulu Dia Pernah Berbuat Dosa Pada Waktu Masa Muda Kemudian Dia Ceritakan Dengan Bangga Seperti Ini Seperti Itu Tapi Kalau Dia Cerita Demi Untuk Mendapatkan Solusi Dan Yang Membunuh 99 Orang Lalu Dilengkapi Dengan 100 Dia Mengatakan Ini Kotaltu Mi'ata Nafsin Dia Cerita Saya Telah Membunuh 100 Orang Bukan Untuk Membanggakan Dosanya Bukan Dia Bertanya Halimin Tawbah Kira-kira Masih Bisa Nggak Aku Tawbah Tapi Menceritakan Dosa Bukan Untuk Tawbah Maka Kita Lihat Nih Orang Ini Mengatakan Aku Melakukan Ini Dan Itu Malam Hari Berbuat Dosa Ditutupi Malah Dia Ceritakan Dia Ceritakan Dia Yang Membongkar Tirai Yang Allah Berikan Kepada Dia Untuk Menutupi Dosa Dosa Kemudian Ada Orang Yang Suka Kemaksiatan Tersebar Dia Suka Dia Suka Artinya Model Orang Orang Munafiqin Yang Ikut Serta Bukan Ikut Serta Dia Hanya Suka Saja Ketika Terjadi Kemaksiatan Dia Lihat Oh Disini Ada Lokalisasi Hatinya Itu Suka Maka Allah Sudah Murka Allah Maka Bongkar Maka Jemaah Hadith Siang Baru Saja Kita Baca Itu Berkaitan Dengan Dosa Yang Sama Allah Tapi Kalau Kaitannya Dengan Makhluk Beda Lagi Dosa 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 Dosa